Tidak sedikit masyarakat yang antusias dan ingin menyaksikan momen gerahana bulan total yang dapat dilihat di wilayah Indonesia. Seperti bantuan Batara TV Rabu Malam, sejumlah warga terlihat menyaksikan fenomena alam yang langka ini melalui alat teropong teodolit yang disiapkan badan meteorologi dan geofisika Kabupaten Baritah Utara. Mereka sengaja datang ke BMKG lantaran penasaran ingin melihat penampakan secara bersamaan fenomena supermoon, blue moon, dan blue moon. Tidak sedikit masyarakat yang hadir di tempat ini mengambadikan momen langka tersebut, baik mengambil foto maupun video menggunakan smartphone-nya masing-masing. Ya karena dengar dari berita kan itu kejadiannya 152 tahun sekali ya, ya jadi pengen lihat aja. Emang kelihatan mas? Dengan mata kelanjang mas? Kalau dengan mata kelanjang sih kelihatan sedikit, tapi kalau dengan teropong itu jadinya bisa lebih detail kelihatannya. Sementara Kepala BMKG Kabupaten Baritah Utara, Juli Abdi mengatakan, Bila cuaca di Muara Teweh cerah sehingga masyarakat bisa melihat dengan jelas peristiwa gerhana bulan ini. Sementara di daerah lain seperti di Jawa umumnya, berawan atau hujan. Saya kira masyarakat bisa menyaksikan ya bahwa kondisi bulan sudah berwarna merah, walaupun kalau kita dengan mata kelanjang itu tidak terlalu merah sebetulnya, ya tidak terlalu merah. Tapi paling enggak ini jadi gambaran bagi kita bahwa kondisi gerhana sekarang ini pada jam ini sudah mulai masuk gerhana total. Ya sampai nanti jam sekitar 15 menit lagi lah dari sekarang ini. Terlihat jelas di situ kalau kita menggunakan alat khusus seperti teodolit atau mungkin teropong. Cuma kalau kita dengan mata biasa, mata telanjang, itu tidak terlalu jelas. Tapi tertutupnya bulan itu sudah kelihatan bahwa memang itu sudah masuk gerhana dan sudah mulai total sekarang ini. Gerhana bulan total terjadi saat bulan tidak terkena cahaya matahari karena terhalang oleh bumi. Pada saat itu matahari, bumi, dan bulan hampir berada dalam satu garis lurus. Di tahun 2018 ini, gerhana bulan terjadi pada tanggal 31 Januari dan 28 Juli. Namun, hanya gerhana bulan di tanggal 31 Januari saja yang dapat dilihat seluruhnya dari Indonesia. Pada gerhana bulan tanggal 28 Juli mendatang, sebagian wilayah Indonesia Timur tidak dapat menyaksikan keseluruhan gerhana. Dari Moratewe, Maman FR, Patara TV mengabarkan.